Dan yang paling aku suka dari rumah ini adalah dia tuh open space Jadi langsung terintegrasi antara si living room, kitchen, sama ada satu lagi nih Yang paling aku suka banget dari rumah ini adalah Hai hai property people, selamat datang di 123 Ketuk Pintu Baringan sama aku Diba Natasha Dan kali ini Diba akan membahas suatu proyek yang sedang hangat sekali Yang berada di daerah selatan Jakarta, tepatnya di Depok Yaitu adalah Premier Promenade Jadi Premier Promenade ini adalah hasil kolaborasi antara development Jepang Dan juga Premier Kualitas Indonesia Yang sudah pasti berstandar QC Jepang Dan juga mereka nih kalau bangun perumahan udah pasti gak main-main nih ya Karena mereka tuh sangat amat mengutamakan kualitas bangunan yang bagus Dan juga sudah pasti bisa lang-lasting Yuk langsung aja kita lihat unitnya seperti apa Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channelnya Rumah 123 Let's go! Sekarang Diba udah sampai di Cluster Willow Nanti aku akan langsung review yang tipe lavender di sebelah kiri aku Kalau kita lihat-lihat ya untuk landscape-nya nih banyak banget area hijaunya Jadi betul-betul adem sekali dan cocok banget untuk daerah tropis seperti di Indonesia Kalau gitu langsung aja yuk sekarang kita lihat dalam unitnya seperti apa Let's go! Ini dia tipe yang lavender property people Coba kita lihat ya bareng-bareng Ini sih kalau kita lihat dari fasad rumahnya Bagus banget Aku suka sekali untuk fasad rumahnya tuh kayak Tropis klasiknya terasa banget Terus juga untuk di area depan rumahnya Udah pasti dapet tamannya ya Taman ini juga terintegrasi sama Gardenia Avenue Jadi kayak terasa lebih luas gitu Untuk tipe yang lavender ini Terus juga ada carportnya Di sini sih muat dua mobil Jadi kalau misalkan kamu punya tamu Nggak usah pusing-pusing mikirin tamunya mau parkir di mana Karena bisa parkir di sini Terus juga yang paling aku suka lagi nih Di deket area pintunya Ini masih ada space untuk kamu taro rak Atau mungkin kamu taro kursi-kursi juga masih bisa di sini ya Oke kalau gitu langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya Wow property people Ini dia di dalamnya untuk unit yang lavender Bagus banget Dan ini tuh luasnya 140 meter persegi Dan untuk kamarnya ada 41 Kamar mandinya 3 plus 1 Oke pas pertama kali aku masuk ke dalam unit lavender ini Cocok untuk semua generasi Mau millenials, ganzi, boomer Semuanya kayaknya akan suka Dan masuk ke dalam Ini aku langsung masuk ke area living roomnya Kalau untuk living roomnya sih nyaman ya Dan juga cukup besar Luas juga Dan yang paling aku suka dari rumah ini adalah Dia tuh open space Jadi langsung terintegrasi antara si living room Kitchen Sama ada satu lagi nih Yang paling aku suka banget dari rumah ini adalah Sama tamannya Taman samping yang aku jelasin tadi di awal Jadi menurut aku tuh ini bener-bener bisa memaksimalkan ruangan gitu loh Kalau misalkan kamu bikin acara keluarga Bikin party bareng sama temen-temen Kumpul-kumpul Arisan gitu ya Dan terlihat tuh rumahnya lebih luas gitu Aku sih suka banget Terus Geser lagi ke area kitchennya Ini dia Nah disini ada kitchen islandnya Ini untuk area kitchen setnya sih cukup lebar ya Besar juga Kalau menurut aku Jadi kamu bisa memaksimalkan barang-barang kamu Barang-barang dapur biar gak berantakan gitu Bisa langsung taruh di cabin-cabin atau lemari-lemari yang udah ada Dan juga ada jendela di sebelah sana Sirkulasi udaranya akan lebih bagus lagi Pastinya Dan juga untuk pencahayaannya bisa lebih maksimal Nah sebelah kiri aku Di sebelah sini juga ada service areanya Ini adalah kamar ART Dan juga ada kamar mandinya Terus kita maju lagi ke sebelah sana Deket tangga Ini ada functional room Nah ini dia adalah function roomnya Untuk function roomnya sih luas ya Terus juga kayaknya untuk si function room ini bisa dijadikan berbagai macam ruangan Bisa banget ruangan ini disulap menjadi kamar anak Ini juga bisa menjadi kamar orang tua kamu Jadi gak ribet tuh naik-naik tangga lagi Udah gitu juga di samping kamar ini ada kamar mandinya Jadi gak ribet juga untuk naik ke atas buat ke kamar mandi Jadi menurut aku sih semuanya udah super-duper praktis ya Dan yang paling aku suka dari si function room ini Juga ada jendelanya Jendelanya besar Dan ini tuh bisa dibuka juga bukan kaca mati Jadi bisa memperbaiki sirkulasi udara Dan juga bisa mendapatkan pencahayaan yang maksimal Oke kalau gitu sekarang kita langsung lihat aja yuk lantai duanya Oke jadi dia adalah lantai duanya Kalau kita lihat di lantai duanya Ini sih tangganya tuh dia udah pake railing kayu gitu ya Sama ada kacahnya Cantik banget Terus juga di sebelah kiri aku ada master bedroomnya Lurus langsung dari aku ada kamar mandinya Ada jendelanya cukup besar juga Terus juga ada kamar anak nih Ada dua kamar anak satu sama kamar anak yang kedua Coba kita lihat ya kamar anak yang kedua Wow desainnya lucu banget Kayaknya aku kalau punya anak akan bikin desain seperti ini sih Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi juga buat kamu Kalau punya anak ya Pengen bikin desain yang seperti ini Diikutin aja gak apa-apa Terus kalau untuk kamar anaknya sih Menurut aku ini kan dia masih pake single bed ya Untuk referensinya disini Tapi kalau misalkan kamu pengen upgrade Ganti yang queen bed Ini masih muat Masih ada spacenya Terus kalau misalnya lemarinya nih Nikainya kurang besar nih Lemarinya pengen dipanjangin lagi Mau diupgrade Dilebarin Masih ada juga spacenya Masih bisa sih menurut aku Terus kalau di samping kamar anak ini Ada kamar mandi Yang tadi sudah aku mention Ada jendelanya yang besar Terus juga seri terinya by Toto Dan yang paling aku suka Dari kamar mandinya adalah lantainya Ini sudah menggunakan homogenous style Oke kalau gitu sekarang langsung aja Yuk kita menuju ke master bedroom Roberti people This is the master bedroom Wow master bedroomnya Luas ya Untuk si master bedroomnya tuh Dia masih punya banyak space-space kosong gitu loh Kalau misalnya nih tempat tidurnya kamu pengen geser sampai ujung misalnya Di sebelah sini kamu masih bisa lagi nih Bikin lemari Taruh meja Itu masih ada spacenya gitu Tapi kalau misalnya pengen ikutin desain yang seperti ini Yang sudah ada Bagus juga sih menurut aku Nah Yang paling aku suka dari master bedroom ini adalah Ini dia property people Tadaaa Balkonnya Nah Ini ada balkon juga Di sini cantik sekali balkonnya Aesthetic I love it Kalau misalnya kamu pengen dipok Bareng sama pasangan Atau mungkin Pengen taruh tanaman-tanaman lucu Juga bisa di sini ya Sekarang kita bergeser lagi Sedikit property people Ini adalah ruangan Yang kaum hawa paling suka Pasti ya Tadaaa Walking closet Cantik banget Walking closet nih Ini tuh untuk Lemarinya besar sih menurut aku Tinggi juga sampai atas Jadi bisa betul-betul memaksimalkan barang-barang kamu semuanya Gitu Terus Di sini juga ada space Kalau kamu pengen taruh meja seperti ini Bisa juga ya Ini untuk dandan-dandan lucu Dan menurut aku Kalau kamu adalah seorang beauty blogger Atau kamu adalah seorang content creator Ini pas banget mejanya di sini Karena kenapa? Depannya ada jendelanya Jadi kalau kamu bikin video Ini tuh cahayanya langsung dapet gitu loh Aku sih suka banget Dan ada kamar mandinya juga Kamar mandinya luas banget Ada Rush table-nya Ada sanitary-nya By Toto Of course ya Jadi menurut aku Cantik banget Oke Kalau gitu sekarang aku bakal balik lagi ke living room Aku bakal jelasin fasilitasnya apa aja Dan kira-kira harganya berapa ya Pengen tau? Langsung ikutin aku yuk Property people Unian di Cluster Willow ini Harganya mulai dari 1,6 miliaran saja Jadi jangan sampai kehabisan Langsung aja di booking sekarang juga Karena untuk di fase pertama Hanya tersedia 60 unit aja Dan ini tuh semuanya ready stock Dan kalau ngomongin masalah lokasi Tenang aja Karena amat sangat strategis Ini letaknya ada di selatan Jakarta Jadi kalau kamu tertarik Langsung aja klik link di description box Nah selain tipe yang lavender ini Masih ada 4 tipe yang lainnya lagi Yang bisa menjadi pilihan buat kamu Salah satunya adalah tipe yang violet Kalau yang violet nih Dia tuh lebih compact Tapi masih spacious juga Oke kalau kita ngomongin fasilitasnya Tenang aja Ada fasilitasnya juga banyak banget Jadi Premier Promenade disini juga punya Private Clubhouse Ada swimming poolnya Dan juga ada area barbecue-nya Dan Cluster Willow ini juga memiliki Akses langsung ke Gardenia Avenue Taman hijau yang membentang di area Cluster Untuk seluruh hunian yang ada di Premier Promenade Ini juga semuanya sudah dengan Japanese QC Standard Selanjutnya adalah Underground Utilities Jadi Underground Utilities ini adalah seluruh perkabelan Itu semuanya sudah dibangun di bawah tanah Jadi nggak akan ada lagi tuh yang namanya kabel-kabel yang mengganggu pemandangan kamu Untuk aksesnya hanya memakan waktu sekitar 5 menit aja menuju ke tol Sawangan Desari Dan juga hanya memakan waktu 15 menit aja ke CBD Jakarta Selatan Gimana Property People setelah explore unitnya Udah tahu fasilitasnya dan juga harganya semakin tertarik kan Untuk bisa punya hunian di Premier Promenade Semoga ini bisa menjadi hunian impian kamu ya Jadi langsung aja dapatkan promo-promonya yang sangat menarik Jangan sampai kehabisan Dan langsung miliki huniannya sekarang juga Dengan cara klik link di description box di bawah sini Property People sampai disini dulu untuk episode kali ini Pokoknya buat kamu yang pengen tahu konten seru seputar properti lainnya Boleh banget langsung aja subscribe Youtube channelnya Rumah 123 Pokoknya mulai dari jual beli properti sampai urus KPR Semuanya ada disini di Rumah 123 Dipe pamit sampai ketemu lagi di episode lainnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax